Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan. Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 311 Tungku Harta Karun Ilusi. Punya tungku di hatimu? Su Meyao tidak mengerti apa yang didengarnya, dan Chen Xiang tidak menjelaskannya secara detail. Tapi dia segera mengerti, karena dia merasakan Chen Xiang melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, yang merupakan kekuatan sihir yang tersembunyi di lautan kesadaran spiritualnya. Kekuatan sihir semacam ini tidak ajaib, itu bisa mengubah orang menjadi burung dan binatang. Xiang menggunakan kekuatannya untuk berubah menjadi tungku pil. Chen Xiang mengetahui struktur tungku pil, dia mengendalikan mana untuk membentuk tungku pil yang tak terlihat. Ada juga beberapa formasi roh untuk membantu dalam alkimia, yang sangat sederhana dan paling umum di tungku alkimia rendah. Ini adalah pertama kalinya dia melukis, dan dia masih menggunakan kekuatannya untuk melukis. Berdasarkan ingatannya sendiri, dia dengan cepat menggambar beberapa formasi roh untuk membantu alkimia. Tentu saja, ini tidak terlihat oleh orang lain, dan hanya dia yang bisa merasakannya dengan jelas. Ketika dia mempelajari seni transformasi dari long sway, dia perlu menggunakan mana untuk berubah menjadi beberapa garis roh di tubuhnya, sehingga dia bisa menghasilkan kekuatan aneh. Sekarang dia menerapkan metode ini ke tungku pil, dan dia tahu itu. Akan sukses! Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Chen Siang, hanya beberapa orang dengan indera spiritual yang kuat yang dapat merasakan bahwa ada indera spiritual yang sangat aneh di arena, tetapi itu tidak seperti indera ilahi, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahuinya. Oke. Chen Siang menarik napas sedikit. Setelah mana dilepaskan, itu tidak menghilang. Saat kendalinya mengeras, tungku pil tak terlihat muncul, yang dibuat oleh mana. Selanjutnya, semua orang memandang Chen Siang seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot, karena dia sepertinya membuka tutup tungku, tetapi tidak ada apa-apa di depannya. Semua orang mengira Chen Siang benar-benar gila dan terstimulasi. Melihat adegan ini, ada desahan di lapangan. Mereka semua berpikir bahwa Chen Siang telah dirangsang dan berubah menjadi bodoh. Melihat adegan ini, Hua Xiangyiwei dan Liu menger sangat patah hati, dan mereka juga berpikir bahwa Chen Siang telah sangat terstimulasi hampir ingin terbang keluar, tetapi ketika mereka baru memikirkannya, mereka langsung membeku. Karena bahan obat yang dimasukkan Chen Siang ditangguhkan, seolah-olah benar-benar ada tungku pil, tetapi semua orang tidak melihat tungku pil itu. Tungku pil Chen Siang transparan, yang memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas perubahan di dalamnya. Chen Siang meletakkan tangannya di dua pintu masuk tungku pil transparan ini. Api berputar dan berputar ke atas dari bawah, seperti dua naga api yang berliku, bergegas ke atas dari bawah ke atas, membakar ramuan itu. Nyala api besar dan kecil, dengan hati-hati membungkus bahan obat, membentuk gambar warna yang sangat serasi dan indah. Semua orang di arena tercengang, menatap Chen Siang dan tungku pil, tak terlihatnya dengan takjub. Pemandangan aneh ini membuat beberapa orang merasa merinding. Banyak orang melihat proses alkinia untuk pertama kalinya, yang memungkinkan orang untuk memahami dengan jelas bagaimana ramuan itu dibuat. Bagaimana dia melakukannya? Hua Siang Yue berkata dengan heran. Dia bisa merasakan ada kekuatan spiritual yang tak terlihat tapi sangat aneh di depan Chen Siang, dia pasti telah membentuk tungku alkinia tak terlihat dengan kekuatan spiritual yang aneh, memungkinkan Chen Siang membuat alkinia secara normal. Kesadaran aneh itu tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak lemah. Ia dapat dengan erat membungkus api ganas yang dilepaskan oleh Chen Siang, mencegah panas di dalamnya meluap, ketika bahan obat dibakar oleh api, mereka akan dilepaskan obatnya aura yang keluar bahkan lebih ganas, tapi tidak bisa menembus indera dewa ini. Anak baik, kakakku benar-benar mengagumimu. Su Meyao memuji, ketika memurnikan alkinia, selama aura obat tirani tidak dibiarkan menyebar, tidak peduli seberapa rendah tungku alkinia, seseorang dapat menyempurnakan alkinia. Beberapa formasi spiritual berkualitas rendah yang ditarik Chen Siang adalah untuk menekan energi spiritual obat-obatan dan beberapa berguna untuk mengendalikan api dan suhu. Chen Siang menyebut tungku alkinia ini, kompor harta karun ilusi. Meskipun sangat sederhana, itu adalah jauh lebih baik daripada tungku pil tua yang diberikan oleh Dan Siang Taoyuan. Semua orang menatap kosong pada alkinia Chen Siang, dan mereka dengan jelas melihat aura obat berwarna-warni muncul dari bahan obat setelah dibakar. Aura obat ini bergegas ke atas dengan sangat keras, di mana ia dekat dengan penutup tungku, dan banyak alkemis dapat melihatnya secara sekilas. Aura obat berwarna-warni menari di sana, bertarung dengan aura obat lain, tetapi pada akhirnya mereka semua diperas oleh suatu kekuatan, dan akhirnya menyatu menjadi satu, berubah menjadi gambaran besar kabut hijau, tetapi masih sangat mudah tersinggung. Meskipun semua orang tidak dapat melihat tungku pil ini, mereka dapat melihat bahwa tungku pil ini memiliki tiga lapisan, lapisan atas didedikasikan untuk mengentalkan pil, lapisan tengah digunakan untuk membakar bahan obat dengan api, dan lapisan bawah digunakan untuk memancarkan api. Ini sangat sederhana. Sekilas jelas. Nyala api berangsur-angsur mengecil, dan banyak bubuk hijau muncul di tengah, bersinar dengan cahaya hijau. Bubuk hijau ini adalah bubuk obat, yang terbentuk setelah bahan obat dilebur dengan hati-hati oleh nyala api. Setelah bubuk obat ini dikumpulkan bersama, mereka tersedot ke lapisan paling atas dengan paksa, dan bergabung dengan aura obat hijau yang keras. Saat mereka bergabung bersama, mereka menjadi lebih tirani. Semua alkemis menahan napas. Meskipun mereka tahu bahwa proses ini adalah yang paling sulit, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sangat berbeda ketika spiritual kesadaran pergi untuk memeriksa. Para alkemis itu sangat terkejut dengan kemampuan Chen Siang. Para ahli melihat ke pintu, dan orang awam menonton kesenangan. Meskipun para alkemis ini terkejut, mereka masih menonton alkimia Chen Siang dengan sangat serius. Ketika Chen Siang adalah alkimia, tidak ada jejak atau bubuk obat, dan bahan obat dibakar sangat menyeluruh. Bubuk obat umur panjang lebih dari biasanya, dan hal yang sama berlaku untuk roh obat. Tetapi jika demikian, ketika energi roh obat dan bubuk obat itu menyatu, mereka akan menjadi lebih tirani, tidak mudah memadatkan pil. Sekarang Chen Siang telah memasuki langkah memadatkan pil. Liu Meng'er membuka matanya yang indah dan melihat. Dia juga tahu bagaimana memperbaiki beberapa pil tingkat rendah. Pada saat ini, dia melihat Chen Siang menggunakan kemampuan magis seperti itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum pada Chen Siang. Itu kekhawatiran di wajahnya juga menghilang, dan malah senyum manis. Siang Yui, kamu benar, bajingan kecil ini memiliki potensi besar, dan dia terpaksa menggunakan kartu truf semacam ini. Liu Meng'er tersenyum. Aku tidak berharap dia bisa melakukan ini. Awalnya, kupikir dia tidak akan meledakan tungku. Sangat mengejutkan bahwa dia bisa menggunakan kain itu untuk mencapai akhir. Hua Siang Yui adalah seorang alkemis. Apa yang dia lihat sekarang bukanlah tungku alkimia tak terlihat Chen Siang, adalah teknik alkimia Chen Siang yang luar biasa dan sempurna. Para alkemis tujuh dan, enam dan, lima dan yang hadir hampir menatap mata mereka, karena Chen Siang benar-benar menaklukkan energi roh obat tirani, dan bahkan membaginya menjadi sepuluh. Sepuluh bagian, yaitu sepuluh pil, dan seratus pil binatang umumnya adalah batas enam atau tujuh pil, dan itu harus dalam kondisi terbaik alkemis. Kondisi Chen Siang saat ini bukan yang terbaik. Ambil tungku alkimia sebagai contohnya, ini membuatnya semua alkemis merasa malu. Sepuluh kelompok bola udara Cian yang memancarkan cahaya biru tiba-tiba berputar, lalu perlahan menutup, dan api di lapisan tengah tungku alkimia juga berfluktuasi dari besar ke kecil, dan kontrolnya sangat cerdik. Telah menyaksikan perubahan di tungku alkimia. Masih banyak pasir di jam pasir yang belum bocor, dan sepuluh kelompok siklon biru yang dikelilingi bersama tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi sepuluh pil dengan cahaya biru terang. Sudah selesai! Teriak Chen Siang, Masih ada setengah jam lagi. Suaranya yang percaya diri dan bersemangat bergema di arena yang sunyi. Dia melakukannya, dia bisa membuat alkimia tanpa menggunakan tungku alkimia, dan hanya butuh setengah jam. Bab 312 Keterampilan Luar Biasa Setelah Chen Siang memilih tungku alkimia yang compang-camping, dia gagal dalam proses alkimia dan menyebabkan tungku meledak. Ketika semua orang mengira dia tidak berguna, dia tiba-tiba di tengah-tengah liku-liku, dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan tetap melewati level dengan skor terbaik. Nyonya Li dan alkemis 7 tingkat itu dengan hati-hati mengamati 100 pil binatang yang disempurnakan oleh Chen Siang. Setiap pil berkualitas tinggi jauh lebih baik daripada alkemis lain di sini. Dengan kata lain, Chen Siang sekarang mencuri perhatian. Seorang alkemis tingkat 5 tingkat rendah, setelah 3 pertandingan, mengalahkan alkemis 6 tingkat itu, membuat orang merasa bahwa alkemis 6 tingkat itu jauh lebih rendah daripada Chen Siang. Kualitas superior benar-benar di luar jangkauan orang tua ini. Jangan katakan bahwa saya tidak memiliki tungku pil, bahkan jika saya memilikinya, akan sulit untuk mencapai level ini. Seorang lelaki tua menghela nafas karena malu. Para alkemis tua lainnya juga menganggup, sekarang tidak ada yang berani curiga bahwa Chen Siang curang, karena proses pemurnian 100 bis pil milik Chen Siang disaksikan oleh semua orang, dan itu masih sangat jelas. Melihat proses pemurnian pil untuk pertama kalinya membuka mata banyak orang. Meskipun Chen Siang menghabiskan setengah jam, semua orang sepertinya menonton drama yang luar biasa, dan tidak memperhatikan berlalunya waktu sama sekali. Pada saat ini, semua orang mereka semua merasa mendalam tentang teknik alkimia ajaib Chen Siang. Melihat adalah satu hal, dan memurnikan adalah hal lain. Meskipun semua alkemis itu tahu bagaimana Chen Siang dapat berhasil mempraktikkan 10 ratus pil binatang berkualitas tinggi, sulit bagi mereka untuk melakukannya, yang membutuhkan kemampuan pengendalian api yang sangat sempurna serta kontrol spiritual yang luar biasa, lalu alami, tentu saja, yang paling dibutuhkan adalah bakat. Sekarang hanya ada 10 alkemis di arena tingkat tinggi, dan babak keempat adalah yang terakhir. Pada saat ini, Chen Siang tidak dapat membantu menjadi gugup lagi. Tidak dapat dihindari bahwa tingkat ini membutuhkan alkimia, dan kesulitan alkimia pasti akan meningkat banyak. Dia hanya akrab dengannya. Ilusori magic furnace baik-baik saja untuk memurnikan 100 beast pil, tetapi jika itu seperti Zhu Ji pil atau Yuan Shen pil, itu akan sedikit sulit. Sekarang adalah waktu istirahat, Chen Siang tidak mengkonsumsi apapun sekarang, mana yang dikonsumsi sangat lambat, selama tidak hilang, dia dapat menggunakannya lagi setelah mengambilnya kembali. Kakak Shen terlalu kuat, Haha, aku tahu dia pasti punya solusi, meskipun aku sudah siap untuk itu, tapi aku masih takut padanya. Yun Xiaodao tertawa keras. Terlalu mudah bagi saudara Shen untuk memurnikan pil 100 binatang. Saya harus mendapatkan beberapa bahan obat untuknya nanti. Jurong menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, akan sangat bagus jika saudara Shen dapat membantu saya menyempurnakan pil sepanjang hari. Persetan, bagaimana mungkin saudara Shen membuang-buang waktunya untuk memperbaiki pil yang rusak itu untukmu? Yun Xiaodao menendangnya. Su Wei Long mengerutkan kening dan berkata, tingkat selanjutnya pasti akan lebih sulit. Metode yang dia gunakan barusan harus kesadaran ilahi, dan itu mungkin sangat melelahkan. Pada saat ini, semua orang di arena sedang mendiskusikan prinsip Chen Xiang. Pindah sekarang. Bos yang bertanggung jawab, tuannya sepertinya tidak tahu bagaimana menggunakan kesadaran aneh semacam ini. Wu Kaiming berkata, Tuan mereka dan Chen Xiang adalah saudara, mereka berdua mendapat warisan dari orang tua gila. Dia menduga bahwa trik ini diajarkan oleh orang tua gila Chen Xiang. Hal semacam ini lebih kuat dari kesadaran ilahi. Itu harus berevolusi dari kesadaran ilahi, sehingga memiliki beberapa karakteristik kesadaran ilahi, tetapi itu bukan kesadaran ilahi. Meskipun kesadaran ilahi juga dapat memadat, ia juga dapat membungkus api dan sebagainya. Aktif. Yah, tapi tidak bisa stabil seperti ini. Setelah paman kecil itu dibebaskan, dia masih bisa mengambilnya kembali, dan itu belum bubar sama sekali. Gudong Chen tidak bisa melihat apa itu. Chen Xiang memiliki kekuatan sihir hanya dengan berlatih jalan dewa, tetapi sangat sedikit orang yang berlatih jalan dewa, tentu saja, tidak ada yang tahu apa itu. Sekarang kamu tahu penggunaan mana yang luar biasa, kan? Ini adalah salah satu dari 72 perubahan. Perubahan semacam ini bukanlah mengubah tubuhmu, tetapi perubahan mana yang keluar dari tubuhmu. Ketika kamu berlatih ke tingkat tertinggi, kamu bisa mengubah Ayo Naga menjadi dunia. Kata-kata Long Sui mengejutkan Chen Xiang. Berapa banyak mana yang dibutuhkan untuk menyulap dunia? Hei, jangan kaget, mungkin dunia tempat kita berada sekarang diciptakan oleh beberapa orang kuat menggunakan kekuatan sihir. Long Sui membuat Chen Xiang ketakutan. Dunia ini sangat besar, tidak ada kejutan. Chen Xiang sekarang mengetahui kekuatan Sinto, dan mengerti mengapa Naga begitu kuat. Hua Xiangyiwei di lantai atas pagoda dan Xiang menahan keinginan untuk mencari Chen Xiang berkali-kali. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Chen Xiang melakukannya. Dia dan Liu menger tidak dapat mendiskusikan apapun, jadi dia harus berpikir bahwa Chen Xiang yang ajenis seni bela diri yang bisa menumbuhkan kesadaran aneh semacam itu. Xiangyiwei, apa isi babak selanjutnya? Liu Meng'er bertanya, dia tidak ingin melihat Chen Xiang gagal bahkan jika Chen Xiang bisa sampai sejauh ini. Hua Xiangyiwei tersenyum misterius, kamu akan tahu nanti, tes terakhir ini adalah ujian terbesarnya, dan aku secara khusus mengaturnya untuknya, itu bisa memaksanya untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya, barusan aku pikir dia tidak bisa. Sampai akhir, Chen Xiang melihat pecahan di tanah, itu adalah tungku pil compang-camping yang diledakkan sebelumnya. Ketika dia mendapatkan tungku pil ini, dia masih merasa sangat marah, tetapi memikirkannya sekarang, jika itu bukan, te karena ini, dia mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan mana dengan cara ini. Meskipun sekarang hanya digunakan untuk kompetisi alkimia, mungkin berguna di masa depan. Setidaknya dia tahu bahwa mana dapat digunakan dengan cara ini, dan dia berencana untuk melangkah lebih jauh ketika dia punya waktu, dan mempelajari jenis transformasi yang disebutkan Longsuei. Setelah istirahat, semua orang menantikan konten kompetisi putaran berikutnya. Mereka juga ingin melihat Chen Xiang menggunakan tungku alkimia transparan untuk membuat alkimia, terutama alkemis itu. Mereka bisa belajar banyak darinya, dan itu lebih baik daripada menonton alkimis lain jauh lebih menarik untuk berlatih alkimia dengan tungku alkimia yang compang-camping. Chen Xiang sedikit gugup saat ini, menunggunyonya. Li mengumumkan konten kompetisi. Putaran terakhir kompetisi di arena lanjutan. Ini untuk semua orang untuk menantang batas alkimia mereka. Ini menggunakan tungku alkimia barusan untuk menyempurnakan tiga jenis pil misterius tingkat rendah, dan kemudian kita akan menilai menurut harga ketiga pil kelas rendah ini. Nomor satu. Kata-kata nyonya. Li membuat hati Chen Xiang jatuh ke dasar. Chen Xiang hanya dapat memperbaiki tiga pil tingkat shuan tingkat rendah sekarang, tetapi hanya ada dua jenis bahan obat, hanya pil seratus binatang dan pil yuan shen, sedangkan pil pendirian yayasan tidak memiliki buah kinsuan. Dan terakhir kali dia mengambil lima tahap penilaian alkimis Liu Meng'er yang memberikannya padanya. Mulailah bersiap sekarang. Bahan obat harus disiapkan sendiri. Saya pikir Anda harus menyiapkan bahan obat saat Anda datang. Katanyonya. Li. Chen Xiang menyesal tanpa henti. Dia menyesal tidak membawa beberapa buah kinsuan ketika dia datang ke sini. Jika dia hanya bisa memperbaiki dua jenis pil, dia mungkin akan kalah. Meskipun pil yuan shen juga sangat mahal, yang lain memiliki tiga jenis, dan seratus pil binatang adalah di antara pil kelas rendah tingkat shuan, itu juga yang termurah. Apa yang harus dilakukan? Chen Xiang bertanya pada Sumeyao dan yang lainnya. Aku tidak ingin kamu mempelajari teknik alkimia semacam ini sedini ini, tetapi fondasimu sangat bagus dan indera spiritualmu cukup kuat, jadi aku akan mengajarimu terlebih dahulu. Kata Sumeyao. Teknik apa? Chen Xiang sangat gembira. Alkemis tingkat tinggi, seperti penatua dan, tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan sejumlah besar bahan obat berharga agar mereka dapat belajar menyempurnakan alkemis tingkat tinggi itu. Pada tingkat itu, alkemis sering memurnikan beberapa pil yang tidak dikenal. Saat memurnikan obat, ada 50 persen kepastian bahwa itu akan berhasil. Kata Sumeyao. Chen Xiang tercengang, ini berbeda dari cara alkimia yang dia tahu. Bab 313 Metode Evolusi Penyempurnaan Dalam persepsi Chen Xiang, semakin tinggi tingkat pil, semakin sulit untuk disempurnakan, dan perlu disempurnakan berkali-kali untuk berhasil. Tapi sekarang Sumeyao berkata bahwa pil tingkat tinggi yang belum pernah disuling bisa memiliki tingkat keberhasilan 50 persen. Chen Xiang akrab dengan pemurnian pil roh primordial dan pil zuji, tetapi pertama kali dia pergi untuk menyempurnakan pil 100 binatang, tidak ada tingkat keberhasilan 50 persen, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Liu Meng'er mengumpulkan bahan obat untuk disempurnakan oleh alkemis, dan dia juga bertaruh pada tingkat keberhasilan dari 5 lapisan ini. Lagi pula, ini adalah pil tingkat bumi, dan bahan obat lebih jarang daripada pil pembangun fondasi, dan mereka tumbuh perlahan. Jika Anda mengikuti metode yang paling primitif, jika Anda menggunakan metode ini untuk menyempurnakan alkimia, akan memakan waktu puluhan ribu tahun hanya untuk mengumpulkan bahan obat, dan 100 ribu tidak akan menghasilkan satu sektor alkimia, kata Sumeya O lagi. Chen Xiang mengangguk. Sebelumnya, dia sedikit bingung tentang bagaimana para alkemis tingkat tinggi itu telah melakukan perjalanan sejauh ini. Akan sangat tidak realistis untuk menumpuk bahan obat, terutama bahan obat tingkat bumi dan tingkat surga. Dapat ditemukan. Teknik semacam ini sangat tinggi dalam perasaan dan kesadaran. Ketika Anda menggunakan teknik ini, Anda akan memasuki keadaan yang sangat luar biasa, dan kemudian Anda akan mensimulasikan proses alkimia dalam pikiran Anda. Teknik alkimia ini disebut, metode evolusi itu adalah suatu keharusan bagi alkemis tingkat tinggi, dan mereka biasanya mulai mempelajari metode ini ketika mereka menyempurnakan alkimia tingkat bumi tingkat rendah. Jika Anda ingin menguasainya, Anda setidaknya harus menunggu sampai Anda dapat menyempurnakan alkimia tingkat menengah kelas alkimia. Kedengarannya Sangat sederhana, tetapi Chen Siang menyadari bahwa ini sangat sulit. Metode pemurnian, ini adalah untuk mensimulasikan apa yang akan terjadi di masa depan saat menyempurnakan alkimia, dan kemudian membuat penyesuaian terlebih dahulu. Anda menggunakan metode ini untuk menyempurnakan pil esensi sejati lima elemen. Masih ada sedikit waktu sekarang. Saya akan mengajari Anda cara mensimulasikannya. Pertama-tama, Anda harus terbiasa dengan karakteristik bahan obat yang bergantung pada perasaanmu. Perasaanmu ketika memurnikan alkimia tergantung Anda jauh lebih sensitif daripada alkemis lain, dan saya iri pada Anda, jadi saya percaya Anda bisa melakukannya sekarang, ditambah Anda mempraktikan jalan ilahi, dan kesadaran spiritual Anda telah mencapai tingkat melakukan alkimia. Suara Sumeyao menjadi serius, seolah-olah guru yang tegas seperti memberikan keterampilan yang hebat. Chen Xiang juga mendengarkan dengan seksama. Izinkan saya berbicara tentang proses terperinci menggunakan metode evolusi terlebih dahulu, Anda akan baik-baik saja. Selanjutnya, Sumeyao dengan cepat menjelaskan prosesnya. Waktunya juga sangat ketat, tetapi dia memiliki kepercayaan pada Chen Xiang dan percaya pada Shen Xiang siang pasti bisa memahaminya. Selama Chen Xiang bisa mengambil langkah ini, dia berpotensi menjadi Raja Pil. Sumeyao, yang sangat berbakat dalam alkimia, telah melihat banyak alkemis, tetapi tidak ada alkemis yang bisa menemaninya sampai akhir. Semuanya terjebak di kemacetan, yaitu yang disebut metode evolusi. Orang-orang sepenuhnya memahami itu, membuatnya berhasil menyempurnakan beberapa pil tingkat tinggi berkali-kali. Sambil mendengarkan, Chen Xiang mengagumi kerumitan ini, tetapi pada saat yang sama sangat bersemangat, karena ada tantangan di depannya, tantangan yang akan memungkinkan dia untuk menerobos kemacetan alkemis terlebih dahulu. Itu saja, itu semua pengalaman saya, dan ini pertama kalinya saya berbagi dengan orang lain. Pahami sendiri, Anda memiliki jiwa api, dan Anda akan lebih akrab dengan api Anda sendiri, yang juga merupakan keuntungan Anda, plus Anda berlatih dengan cara ilahi, sehingga Anda memiliki kepercayaan diri yang besar untuk berhasil. Sumeyao merasa ini adalah kesempatan, karena Chen Xiang ingin memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, dan dia tidak memiliki tungku pil, jadi dia dalam situasi yang sangat buruk, tetapi orang sering dalam situasi ini menerobos batasnya sendiri. Ini juga mengapa banyak orang akan mengambil risiko ketika menghadapi kemacetan, melawan beberapa makhluk roh yang kuat, dan kemudian menerobos dalam pertempuran. Ketika orang jatuh ke dalam kesulitan, keajaiban sering terjadi. Apa yang dilakukan Chen Xiang sebelumnya adalah contohnya. Kompetisi belum dimulai, tetapi Chen Xiang telah mensimulasikan penyempurnaan pil Yuan sejati dalam pikirannya. Dengan mata terpejam, dia mengikuti metode pernapasan yang diajarkan kepadanya oleh Sumeyao, membiarkan dirinya memasuki kondisi melupakan kedua hal tersebut. Dan aku. Saat ini dia hanya merasa berada di ruang putih di sekelilingnya. Dia duduk di sana bersila, melepaskan, tungku ajaib ilusi, dan kemudian mulai menyuntikkan bahan obat. Dengan, ledakan, Chen Xiang bangun tiba-tiba, dahinya sedikit berkeringat, baru saja, seolah-olah dia bermimpi, dia bermimpi sedang membuat alkimia, tetapi dia membuat kesalahan selama alkimia, yang menyebabkan tungku meledak. Tidak, kamu baru saja jatuh ke dalam kesadaran sepenuhnya. Kamu harus membiarkan kesadaranmu menghitung proses alkimia dalam keadaan terjaga. Ketika kamu menggunakannya nanti, kamu harus menyempurnakan alkimia dan menghitung pada saat yang sama, dan kecepatan perhitungannya adalah lebih cepat daripada proses alkimia. Alkimia dalam kenyataan lebih cepat. Jika Anda menemui masalah selama penyempurnaan, Anda harus segera menyesuaikan dalam kenyataan, dan pada saat yang sama, penyempurnaan harus segera dimulai ketika Anda menyesuaikan, kata Sumeyao. Chen Xiang menghela nafas lega, dan berkata, saya mengerti, pelatihan setara dengan menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Jika ketika saya bertarung, saya akan ditusuk sampai mati oleh pedang lawan segera setelah saya melihatnya, saya tahu apa yang dilakukan lawan. Saya membuat tembakan, jadi saya bisa menghindarinya, dan saya bisa bersiap terlebih dahulu untuk memblokir. Pedang itu, tungku terlebih dahulu. Begitu ada situasi, Anda harus segera menyesuaikan. Sumeyao menganggu. Chen Xiang tidak menutup matanya kali ini, dan berlatih lagi. Selama latihan, dia bisa mempercepat, karena itu adalah dunia dalam kesadarannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya dalam beberapa kedipan, pikiran Chen Xiang muncul kompor harta karun ilusi telah memproses semua bahan obat, dan dia memasukkannya ke dalam tungku alkinia, dan alkinia dimulai. Kecepatannya bisa lebih cepat, tetapi Anda harus memperhatikan detailnya. Setelah api membakar bahan obat, bagaimana bahan obat berubah? Aura seperti apa yang akan dikeluarkan oleh api dari bahan obat? Delel. Dipendek, Anda tidak boleh melepaskan titik manapun di tungku pil. Selama ada sedikit kesalahan dalam detail perubahan, itu akan sangat berbeda dari kenyataan, kata Su Meyao. Chen Xiang sekarang tahu mengapa, metode pemurnian, ini memungkinkan alkemis tingkat tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi saat memurnikan pil tingkat tinggi yang tidak dikenal. Jika mereka dapat menguasai metode ini, itu setara dengan dapat memenuhi tungku pil. Dapat disesuaikan bahkan jika diperlukan untuk menghindari kesalahan. Metode ini sangat kuat, tetapi membutuhkan banyak kesadaran dan sensasi spiritual, Chen Xiang sedikit kewalahan dan lelah sekarang, ini karena kelelahan mental. Persiapannya sudah selesai, mari kita mulai sekarang. Saat matahari terbit besok, permainan akan berakhir, kata Nyonya. Li. Sekarang sudah malam, Chen Xiang tidak menyangka akan ada begitu banyak waktu, dan besok pagi, yang mengejutkan dia dan Su Meyao. Waktunya terlalu singkat, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, karena mereka semua menggunakan tungku alkimia yang rusak, dan siang tauyuan harus mengetahuinya. Lagi pula, para alkemis ini harus membuat tiga jenis kelas rendah misterius terbaik dan termahal mereka sendiri pil. Belum lagi menggunakan tungku yang rusak ini, bahkan tungku yang bagus pun akan memakan waktu lama, kata Bayi Yoyo. Melihat berapa lama permainan berlangsung, banyak orang di arena pergi satu demi satu, mereka pikir tidak apa-apa bangun besok pagi untuk melihat hasilnya. Bab 314 Pelajari Apa Yang Telah Anda Pelajari Dan Gunakan Sekarang? Kecuali Chen Xiang, sepuluh alkemis di lapangan semuanya mengeluarkan ramuan berharga, yang semuanya dapat diberi nama oleh banyak orang mereka semua mulai memproses bahan obat, hanya Chen Xiang yang tidak bergerak. Chen Xiang sebenarnya memulainya sejak lama, hanya saja dia memurnikan sekumpulan pil esensi sejati di benaknya, karena ini adalah pil yang paling dia sempurnakan, jadi yang terbaik adalah menggunakan ini untuk mencoba dulu. Bajingan kecil, kamu bisa bertanya pada nyonya. Li apakah kamu bisa memperbaiki pil lain untuk latihan? Kamu punya banyak waktu sekarang, kata Sumeya Oh. Meskipun Chen Xiang menyempurnakan pil esensi sejati dalam pikirannya, dia masih bisa fokus pada hal lain. Nyonya Li, bisakah saya memurnikan pil lain untuk berlatih? Tanya Chen Xiang. Tidak ada aturan dalam aturan. Jika Anda tidak khawatir menyanyiakan diri sendiri atau membuang-buang waktu, tidak apa-apa. Nyonya Li berkata bahwa para alkemis biasa melatih tangan mereka sebelum alkimia, dan mereka menggunakan waktu mereka sendiri, demikian diperbolehkan. Chen Xiang ingin memurnikan tangannya, yang membuat banyak orang yang akan segera pergi berhenti, karena menonton alkimia pemurnian Chen Xiang adalah semacam kenikmatan, dan dia bisa melihat pil terbentuk di tungku alkimia transparan, dan prosesnya sangat sering dan sangat indah, terutama yang memancarkan aura obat berwarna-warni, seperti garis-garis cahaya berwarna yang menari di dalamnya. Sudah berakhir, penjahat kecil ini ingin aku membawanya kembali ke Taiwuman untuk mendapatkan buah kinsuan. Kebetulan aku punya satu untukku saat itu, jadi aku memberikannya padanya. Liu Menger tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menginjak dengan tendangan, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membawa Chen Xiang kembali ke Taiwuman, jika tidak, Chen Xiang tidak akan kekurangan buah kinsuan sekarang. Liu Meng'er belajar dari Hua Xiang Yue tentang proses Chen Xiang menjadi alkemis tingkat lima. Chen Xiang hanya bisa memperbaiki tiga jenis pil misterius tingkat rendah, yaitu pil pembangun fondasi, pil dewa purba dan seratus binatang pil selama penilaian, Chen Xiang saya hanya menggunakan buah kinsuan, dan itu harus hilang sekarang. Mungkin dia bahkan tidak memiliki ramuan untuk Yuan Shen pil. Liu Meng'er sangat khawatir, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Hua Xiang Yue juga sedikit terkejut, Anda memberinya buah kinsuan? Ini menyusahkan, dia tidak dapat memperbaiki pil pendirian nyayasan tanpa buah kinsuan. Saya harap dia memiliki bahan obat pil Yuan Shen dan pil seratus binatang, mungkin dia bisa menang dengan dua pil ini. Yuan Shen pil jauh lebih sulit untuk disuling daripada hundred bis pil, aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan, dia seharusnya akrab dengan teknik alkimia semacam ini sekarang. Pikiran Chen Xiang sudah dia telah menyempurnakan batch true Yuan pills, tapi itu hanya dalam imajinasinya, dan tentu saja dia berhasil pada akhirnya, dan sekarang dia akan bertarung sebenarnya. Dia dengan cepat memproses bahan obat pil Zen Yuan, dan dia masih memiliki banyak bahan obat ini. Setelah diproses, dia melepaskan tungku ajaib, lalu memasukkan bahan obat ke dalamnya. Selangkah lebih maju, bentuk dan ukuran obat bahan, dan seni serta sains tentang bahan obat semuanya disimulasikan dalam pikirannya, dan bahkan seluruh tempat, lingkungan sekitar, orang dan suara disimulasikan. Dia meletakkan tangannya di pintu masuk api, dan mulai menuangkan api ke dalamnya, tetapi adegan simulasi dalam pikirannya lebih cepat, dan bahan obat sudah mulai terbakar. Jika tidak ada masalah dalam latihan di dalam pikirannya, dia akan berlatih sesuai dengan latihannya, dan suhu serta segala sesuatunya akan sesuai dengan latihannya. Segera, Chen Xiang sangat merasakan kekuatan metode pemurnian, persis sama, apa yang terjadi di tungku alkimia persis sama dengan apa yang telah dia praktikan dalam pikirannya sebelumnya. Chen Xiang sedang memurnikan True Essential Pill, yang sering digunakan oleh banyak orang, dan semua orang tidak menyangka akan menyaksikan proses pemurnian hari ini. Bahan obat pil Zenyuan juga berwarna-warni pada awalnya. Setelah dibakar oleh api, mereka naik ke atas, dan aura obat dari berbagai warna terkadang menjerat, terkadang menolak, dan nyala api berfluktuasi. Perubahan semacam ini adalah sama dengan apa yang dikembangkan Chen Xiang dalam pikirannya, bahkan berbagai gerakan ki roh obat itu sama. Pada saat ini, Chen Xiang benar-benar memiliki perasaan seolah-olah dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan di tungku pil, memurnikan satu tungku pil, tetapi sepertinya dia telah mengalaminya dua kali. Perasaan ini sangat ajaib. Para alkemis tingkat tujuh itu semua menatap tungku alkimia transparan Chen Xiang, ingin melihat bagaimana Chen Xiang tidak menggunakan susu kristal roh untuk memurnikan pil esensi sejati. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya, karena Chen Xiang menuangkan banyak air, atribut Zen Qi dituangkan ke dalamnya, berubah menjadi uap air tak terlihat. Terbungkus bubuk obat itu, sulit dilihat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Chen Xiang telah memurnikan sekumpulan pil esensi sejati. Itu karena dia memperlambat kecepatan, dan itu juga untuk mencocokkan metode penyempurnaan. Setelah memurnikan satu tungku, ia terus memurnikannya, ia harus mahir dalam teknik ini, yang memungkinkannya untuk memurnikan pil yang lebih rumit. Yang mengejutkan adalah Chen Xiang memurnikan pil esensi sejati tanpa henti. Dari sore hingga larut malam, dia memurnikan hampir 30 tungku, dan setiap tungku berisi 5 pil, yang semuanya adalah bahan obat berkualitas tinggi. Kemampuan alkimia telah membuatnya banyak orang merasakan kekaguman yang dalam, dan beberapa alkemis bahkan menatapnya dengan hormat. Aku tahu bahwa penjahat kecilmu sangat baik, dan kamu menguasai keterampilan ini dalam beberapa saat, tetapi kamu harus tahu bahwa ketika menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen, itu berkali-kali lebih sulit daripada pil esensi sejati. Kesadaran mengkonsumsi banyak kekuatan Sumeyao memuji, dan pada saat yang sama memberi tahu Chen Xiang untuk tidak menganggapnya enteng. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan pil 100 binatang, dan kemudian pil roh primordial. Kedua pil ini harus disempurnakan menggunakan metode evolusi untuk mensimulasikan penyempurnaan, dan akhirnya pil primordial sejati 5 elemen akan disempurnakan. Sumeyao tidak terkejut di permukaan, tetapi di dalam hatinya Li merasa sangat terkejut. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai keterampilan ini. Meskipun Chen Xiang hanya melafalkan dan menyempurnakan pil yang paling dia kenal sekarang, dia pasti telah melewati ambang batas, karena dia menyempurnakan dan mempraktikannya dalam kenyataan, persis sama dalam pelatihan, yang berarti bahwa Chen Xiang awalnya menguasainya. Melihat Chen Xiang mengeluarkan bahan obat dari 100 bis pil, semua orang langsung bersemangat, dan menjelaskan kepada Chen Xiang bahwa kompetisi telah dimulai, tetapi dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, dan sekarang hanya 3 jam sebelum matahari terbit. Yang membuat semua orang semakin penasaran adalah tiga jenis alkimia misterius tingkat rendah yang dia sempurnakan. Ini selalu menjadi rahasia, bahkan Nyonya Li tidak mengetahuinya. karena beberapa alkemis yang mengawasi Chen Xiang harus menyimpannya rahasia. Banyak orang di arena telah pergi, hanya beberapa alkemis dan beberapa orang yang masih di sini. Tentu saja Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak akan pergi, mereka semua duduk rapat di alun-alun, menyaksikan tungku pil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di lapangan. Bahkan Yun Xiaodao dan Gu Dong Chen bersama, dia juga sangat tertarik dengan hasil akhir, lagi pula, Chen Xiang adalah pemuda yang paling dia kagumi. Tuan Pulau Lian, kamu harus merawat putramu dengan baik. Biarkan aku memberitahu mu, anak ini tidak takut pada apapun. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia bahkan berani membunuh putra kaisar, kata Gu Dong Chen dalam nada yang sangat serius, dia memberitahu Lian Ying Xiaoyu bahwa jika suatu hari putranya menyentuh Chen Xiang dan terbunuh karena kesalahan putranya, dia pasti akan berdiri di sisi Chen Xiang. Setelah saya kembali, saya pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat. Bahkan saya takut dengan aura pembunuh Chen Xiang. Berapa banyak orang yang telah membunuh anak muda ini untuk memiliki aura pembunuh seperti itu? Lian Ying Xiaoyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan ragukan Gu Dong Chen, kata-kata. Di masa depan, kamu akan tahu bahwa dia telah membunuh sapi-sapi besar itu dan dia pasti akan membuatmu takut bodoh. Kata Gu Dong Chen sambil tersenyum. Dunia luar berpikir bahwa tuan dan tetua dari Beast Woman serta alam nirvana dari Zen Woman semuanya Gu Dong Chen membunuhnya, tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan baik Chen Xiang. Gu Dong Chen dianggap sebagai kambing hitam bagi Chen Xiang, tapi dia melakukannya dengan sangat terhormat. Bab 315 melangkah lebih jauh. Semua orang telah melihat Chen Xiang memurnikan 100 Beast Pils, tapi sekarang mereka merasa luar biasa, karena di malam hari, dan cahaya indah yang dilepaskan oleh tungku pil transparan bahkan lebih menyilaukan, jenis cahaya lembut berwarna-warni yang memancar membuat orang merasa mabuk. Chen Xiang sekarang memurnikan pil 100 binatang di benaknya, meskipun prosesnya agak rumit, dia masih bisa menyempurnakan detail di benaknya, sehingga apa yang dia sempurnakan sama dengan apa yang dia sempurnakan di dunia nyata. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekumpulan 100 Beast Pils berhasil disempurnakan. Mulai pil roh primordial! Nada suara Sumeyao agak serius, karena pil roh primordial ini jauh lebih sulit daripada pil 100 binatang, dan membutuhkan banyak kesadaran, dan proses alkimia sangat berbeda dari pil biasa lainnya. Setelah melihat Chen Xiang memurnikan pil of playing 100 beasts, semua orang di lapangan bersorak, karena Chen Xiang akan menyempurnakan tipe kedua dari pil tingkat rendah shuan, yang membuat semua orang sangat penasaran. Rumputan putih berbentuk spiral dan bunga kecil seukuran ibu jari, kedua ramuan kecil ini keluar, banyak orang membicarakannya, terutama para alkemis itu, karena mereka belum pernah melihat bahan obat seperti itu. Alkemis tingkat ketujuh itu juga berbicara dengan suara rendah. Dalam persepsi mereka, bahan obat semacam ini bukanlah ramuan umum untuk dimurnikan, tetapi ramuan yang tidak populer. Kian Kian, pil macam apa ini? Yau Haisheng bertanya, dia tahu bahwa Wu Kian Kian belajar alkimia dari penatua dan, dan dia sangat dekat dengan Chen Xiang, jadi dia harus tahu. Yun Xiaodao dan Su Weilong juga menatap Wu Kian Kian, menunggu jawabannya. Wu Kian Kian telah melihat-lihat ingatan tentang bahan obat itu di benaknya, tetapi tidak ada informasi yang terkait dengan kedua bahan obat ini. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Apakah Anda mengenali apa itu? Wu Kaiming bertanya. Aku tidak tahu. Gu Dong Cheng juga tampak berpikir, mengingat pil yang telah dia kenal selama ribuan tahun, dia memandang Lian Ying Xiao di sebelahnya, Tuan Pulau Lian, kamu adalah kumpulan orang gila, apakah kamu tahu apa ini? Adalah. Lian Ying Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, sepertinya itu hanya akan terungkap pada akhirnya. Tepat ketika semua orang tahu jawabannya, sebuah suara dengan sedikit arogansi datang, itu adalah bunga stiritual dan rumput jiwa, memurnikan pil Yuan Shen. Mendengar suara ini, ada ledakan diskusi bernada rendah di antara hadirin, ternyata itu adalah pil Yuan Shen, yang mengingatkan semua orang tentang insiden pil Yuan Shen belum lama ini, yang mana muncul sekali di pagoda dan siang, dan juga muncul di pelelangan, dan dijual dengan harga tinggi 50 juta kristal. Ini adalah suara orang itu Yu Jiang Lin. Tampaknya pil roh primordial di pelelangan disempurnakan oleh Chen Xiang. Orang ini pasti sangat marah ketika dia keluar dari peratasan. Gu Dong Chen tertawa. Lian Ying Xiao dan Wu Kai Ming juga tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama terkejut bahwa Chen Xiang dapat memurnikan pil yang begitu sulit, dan juga menemukan bahan obat yang begitu berharga. Orang ini Yu Jiang Lin belum kembali untuk memberi putranya pil roh primordial. Dia pasti ada di sini untuk melihat apakah dia dapat menemukan orang yang memberinya 50 juta batu kristal. Hua Xiang Yue tertawa, dan Liu Menger juga mengungkapkan dengan senyum nakal, dia juga berpartisipasi di dalamnya saat itu. Hua Xiang Yue dan Liu Meng Er menghela nafas lega, karena Chen Xiang masih memiliki bahan obat Yuan Shen pil, yang berarti Chen Xiang masih memiliki kesempatan untuk menjadi nomor satu. Jurong memandang Chen Xiang dengan iri dan cemburu, pil primordial spirit saudara Shen terjual 50 juta spar, kita harus membiarkan taipan lokal ini mentraktir kita makan ketika kita kembali. 50 juta spar ada di antara anak-anak. Dari keluarga, itu bisa dianggap jumlah yang besar, dan Yun Xiao Dao dan yang lainnya juga siap untuk makan besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang menggunakan semua jiwa naga untuk membelinya. Apa yang disempurnakan oleh Chen Xiang adalah primordial spirit pil, dan semua alkemis memiliki mata terbuka lebar. Ini adalah pemandangan langka bagi mereka, karena mereka akan dapat menyaksikan seluruh proses pemurnian primordial spirit pil, dan mereka dapat melihatnya dengan jelas. Itu masih belum pasti apakah Chen Xiang akan berhasil pada akhirnya. Setelah Chen Xiang memproses bahan obat, dia memasukkannya ke dalam Illusory Magic Furnace. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Illusory Magic Furnace untuk memurnikan pil yang sulit dimurnikan, dan itu juga pertama kalinya dia menggunakan evolusioner. Metode pemurnian untuk membantu dalam pemurnian. Akan ada lebih banyak latihan. Karena ketika memurnikan primordial spirit pil, energi spiritual obat perlu melahap kesadaran spiritual, dan jumlah yang ditelan juga perlu disempurnakan, tetapi dia telah mempraktikannya sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit baginya, dan dia bisa bertindak sesuai ingatannya. Namun, jika dia memurnikan pil tingkat tinggi yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya, akan sulit untuk memperbaikinya. Yang paling dibutuhkan adalah perasaannya. Kesalahan yang dibuat dalam praktik untuk memperbaiki kesalahan dalam kenyataan. Ini adalah inti dari metode evolusi, dan dibutuhkan kesadaran spiritual yang luar biasa dan kesadaran spiritual yang besar untuk mendukungnya. Ada banyak bahan obat tambahan dalam bahan obat, semuanya sudah tua, Chen Siang juga perlu membuat perkiraan yang akurat berdasarkan usia bahan obat ini sebelum dia bisa memurnikannya. Semua orang dapat melihat bahwa sejumlah besar bahan obat memuntahkan sinar cahaya yang menyilaukan setelah dibakar dalam api yang mengamuk. Itu sangat indah di tengah malam. Tungku alkimia transparan Chen Siang sepertinya mengandung harta yang tiada taranya, yang membuat orang terkagum-kagum lagi dan lagi, jadikan itu berharga bagi mereka yang menonton pertandingan sepanjang malam. Chen Siang mengerutkan kening saat ini, sangat serius, dia harus memperhatikan situasi di dalam tungku ajaib, mengendalikan api, menggunakan indah spiritualnya untuk menekan aura obat tirani itu, dan mengendalikan tungku sihir dengan baik. Dan dia juga perlu melakukan hal-hal ini pada saat yang sama ketika dia sedang berlatih, yang benar-benar membutuhkan banyak energi mental. Chen Siang sekarang setara dengan memurnikan dua tungku pil roh primordial pada saat yang sama, bahkan lebih sulit daripada memurnikan dua tungku pada saat yang sama, karena dia ingin memurnikan satu tungku secara akurat dalam pikirannya. Adalah masalah dengan tungku yang dia bayangkan, tungku yang sebenarnya akan disesuaikan, dan jika ada kesalahan dalam imajinasinya, itu akan gagal. Jadi untuk mengurangi kegagalan, evolusi tungku tidak boleh terlalu cepat, lebih cepat dari kenyataan. Tiba-tiba, Chen Siang mengerutkan kening, hal yang dia nantikan akhirnya terjadi, karena ada masalah dengan tungku pil roh primordial yang dia kembangkan dalam pikirannya, segera gagal, dan tungku pil itu meledak. Dia menemukan masalahnya pada saat itu, dan dengan cepat menjadi tenang. Itu karena dia membiarkan aura obat itu melahap terlalu banyak kesadaran, dia segera melakukan penyesuaian untuk mencegah aura obat dengan roh tanpa Tuhan itu melahap terlalu banyak kesadaran. Dengan cara ini, dia menghindari kesalahan yang terjadi selama pelatihan. Setelah berhasil menghindari kesalahan, pil roh primordial lainnya mulai muncul di benak Chen Siang, dan dia mulai memperbaikinya lagi, setelah dia menghindari kesalahan. Ini membuatnya menyadari sekali lagi kekuatan dari metode latihan, jika latihannya benar, dia dapat mengetahui di mana kesalahannya sebelumnya, dan kemudian dia dapat menghindarinya. Yang lain hanya berpikir bahwa Chen Siang berkonsentrasi pada alkimia, dan itu masih sangat sulit, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Siang sedang mempelajari teknik alkimia baru. Tapi semua orang menontonnya dengan penuh semangat, dan para alkemis itu bahkan lebih tercengang, karena mereka melihat pil roh primordial legendaris yang sulit disempurnakan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.